Menangkan hati masyarakat dalam kontestasi Insyaallah hasbunallah wa nimal Ni'mal mawla Yang akan jadi siapa saja yang mau duduk di kursi ke pemerintahan Hari ini, saat ini sebenarnya Jawa Tengah sedang menangis Lapangan kerja diciptakan oleh UMKM kita, tepuk tangan untuk UMKM Sekarang UMKM ada tiga keluhannya Yang masih terus kita perbaiki bersama dengan Menteri, sahabat saya Pak Teten Dia juga masih mengeluh Pertama, UMKM butuhnya apa? Pelatihan, pemasaran, dan permohonan Itu kebutuhan untuk Pak Zin, sukses semua Saya kembalikan kepada Mungkin saya mau menambahkan Mas Andi Pertama saya, nama saya Miftah Rostabri Jadi sebenarnya, Mas Andi ini sedulur dari Jawa Tengah Nah mungkin saya ingin dulu Gimana ini Jawa Tengahnya Mas Andi Jumai ini? Misalkan Mas Ya Dua Tiga Dua Satu Terima kasih Dua Tengah mati Pak Diri, Pak Diri di belakang Terima kasih Hari ini kita melihat Antusiasme Dan Aspirasi masyarakat yang disampaikan Mengenai keinginan harga-harga murah Kerja mudah Dan kami di P3 akan mengejuangkan Harga-harga murah Kerja mudah dan hidup berkali Itulah yang menjadi aspirasi dari masyarakat Dan ini yang Kami sampaikan juga Pada pemenangan P3 yang linear Dengan pengumpulan Sebuah aspirasi Yang nanti akan kita dorong Pada pemerintahan Ganjar Mahfud Kedepan untuk fokus kepada apa Yang dibutuhkan masyarakat Dan kita konsep ekonomi hijau ini Ekonomi yang memberdayakan UMKM Dan juga menghadirkan Pasokan terhadap bahan-bahan Sehingga harga-harga pangannya terjangkau Itu yang kita berjuangkan Dan insya Allah Masyarakat Kota Semarang Yang menjadi menung basis Penusung Pak Ganjar Mahfud ini Bisa juga berjuang bersama P3 Dan P3 bisa meningkatkan Jumlah kursinya Di Kota Semarang dan Jawa Tengah Target kursi sendiri Pak Di Kota Semarang dan Jawa Tengah Target kursi tadi 6 Untuk P1 Dan untuk DPR RI 1 Dan total target suara Di seluruh Dapil Kita menargetkan 11 juta suara Pak kalau untuk Jateng Pak Target untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud gimana Pak? Ganjar Pak Mahfud Kita harus berjuang keras Karena memang Jawa Tengah ini merupakan basis Tapi juga Kita harus menawarkan Sebuah pemikiran Yang dekat dengan masyarakat Yaitu kita berkolaborasi Dengan PDI Perjuangan Agar konsep ekonomi Yang dibutuhkan oleh masyarakat ini Bisa disampaikan Dengan baik oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud Karena tiga isu utama Adalah Yang dirasakan masyarakat Selain daripada beban biaya hidup Dan harga-harga Yang kedua adalah Mencari kerja Kerja itu harus mudah Dan yang ketiga adalah Pemerintahan yang bersih Bebas korupsi Ini yang Ganjar Mahfud Saya akan berjuangkan Ini menjadi sebuah Kontribusi dari P3 Dalam konsep ekonomi hijau Pak konsolidasi yang sudah dilakukan Dengan PDI Untuk kemenangan Ganjar Mahfud apa Pak? Ya kami harus berkoordinasi Dalam sebuah kerja-kerja yang linear Karena ini tentunya basis PDI Perjuangan P3 Dalam situasi yang harus menambah jumlah suara Di Jawa Tengah Jadi kita akan kolaborasikan Karena kita satu dalam kesatuan Dalam mendukung Pemenangan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud Pak, besok ada rapat tim pemenangan daerah Dijadi diri Hadir gak Pak? Saya sedang berkoordinasi Karena acaranya ini sore Sementara di Jakarta Sudah ada beberapa kegiatan Tapi kami lagi berkoordinasi Intinya saya akan memberikan Masukan sebagai Tim pakar Sebagai ketua Dewan Pakar Agar Jawa Tengah ini Bisa menyumbangkan suara banyak Untuk suara terbaik Untuk pemenangan Ganjar Mahfud Jangan lupa Follow, like, dan subscribe Sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Yes, dan subscribe by kesehar